rata-rata sama tilupuluh lima tilupuluh lima ribu kadang tilupuluh ini adalah duika asar duika asar ini subuh duika asar dua an gitu dua an-an-an dua an-an-an dua an-an-an oh iya ini rakan thalesemia julpa ini iya ini julpa seorang mana saya penting murangkali sehat sehat penting murangkali sehat pentingnya sehat mudah-mudahan semoga semoga manfaat semoga terima kasih nah sahabat tadi saya sudah pamit ke emak sebetulnya mau pulang ya emak pulang dari emak dan neng tembi satu rahmi disini tapi di depan disini ada ibu-ibu pedagang sayuran iya saya mau menyempatkan dulu ngobrol disini sama ibu penjual sayuran boleh ya ibu boleh ngobrol nah ini tolong ibu mohon maaf pakai mic ya biar jelas ngobrolnya ibu-ibu 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 sekejalan tiap dinten itu semingguan dua kali semingguan dua kali jadi jualannya semingguan dua kali jualan sayuran boleh lihat ya sayuran ini kan sudah duhur dari wayah kumaha ini kukur yang ada dari subuh dari subuh belanja punya liraka itu ke pasar ke pasar mana ke pasar Cikajang ke pasar Cikajang punya sendiri saya nisah sayuran gaduh moda jadi kuriling gitu ya kuriling kuriling kampung kampung soksaib ya Ungaldinten kadang maksudnya tiap kali ikalannya soksaib kadang itu kumaha dipasak dipasak diwihkinkan uka dina diwihkinkan dibagi dibagi dua kalau hasilnya bagaimana dibagi dua diambil dulu modal diambil dulu modalnya terus labanya dibagi dua gitu itu soka bagian sabar ha bianah bianah wanya nyebat nanya manggah bianah wios bagian sabar habianah upami sekali calon ke rata-rata mati 25.000 Rp 35.000 Rp 30.000 dikasar Dwi kawai gomong dikasar Dwi kasar di subuh Dwi kasar berarti kalau sebulan teh empat kali dua delapan kalinya nampang kali jualan 8 kali ya delapan kaya wagelan misalnya kontrol ngangkat kontrol kontrol naon merangkali kan itu damang kongan murangkali itu damang kagungan dua itu damang sarana ngotilu ngantun ke niji Oh jadi sudah meninggal satu yang duanya sehat dua nanak tuh atrapin sakit dua nanak-sakit dua nanak-duan napa sakit naon Hai kami semakanya waktu tahun talasemia Oh talasemia kekurangan kurangan sel darah merah sel darah merah tetiasa meroduksi darah ini tehnya selirana tuh kedah di terampusi setiap tiga 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 minggu sekali tiga minggu sekali angkat ke rumah sakit Garut enjing pas enjing mingguan enjing pas kontrol Hai Upamika Garut kan karena umum atau lebih kumah karena umum karena umum dan subuh wisonten dua an gitu di luarnya merangkali dua abis nyelira beranak 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 tersemiak dua nama-dua nama sami eh Ramana murah kali dimana caroge ibu cari goby anak majalah ya di Bandung itu Icalang Icalang naon basa Hai bahasa nyelira teh nyelira ibasan mohon tapi so kenging ogenya ke dia Alhamdulillah gitu alhamdulillah nyelira 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 kadang menuju ayah nih mohon ibu bisa kali kegarut sekses sebar ha kirang langking teh tiruratus sakal kegarut teh atau dina sasasih temurinan sefdangwe tanya umumun alhamdulillah kan supaya ditira mana ya kadang ayah nung mantosan mantosan timana biasanya ini ayah kami iya masuk ayah nungi warang iya pukun bantosan gitu ayah nung mantosan itu kabumi sekediknya ini berbagi rejeki gitu jadi ini perjuangan seorang ibunya eh memperjuangkan anaknya agar bisa sembuhnya iya mudah-mudahan amin ya sang ngiring Kak Bumi kaditu tinggal kondisi murang kali sahabat kita akan ikut ke rumahnya Biana melihat kondisi anaknya yang katanya sakit telesemia dua-duanya yang lebih balanya jajan atas jajan atas jajan atas kita janteng di tebih tadi itu lumayan ada tebih ayah Sebar ha meni tutup menit eh sepuluh menit 10 menit kan tapi kan nguriling kacemplas ngurilingi calonnya kemana jalanan kalau itu tadi tuh apa itu bakal ya jadi kadang-kadang sampai sore begini ya Bi kalau jualan tuh ya ngomong-ngomong kandai ijaran matutang tos nih ya Hai kadang sepaya hantu ya dukika tabu sabaraha kami ayaknya kan terasa abisnya ke Parabon ya keliling kampungnya keliling berusaha sampai apa barang dagangannya habis terjual semua muhun tapi sekarang ada sisa ini ada sedikit ada ya ini teh kampung apa namanya teh kampung Kodasuka ah Kodasuka berarti calik tuh di Kodasuka nya Kodasuka ya jadi bianah ini tinggalnya di Kampung Kodasuka Desa Banjarwangi Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut ini perjuangan seorang ibu untuk membiayai anaknya yang sakit ya dua-duanya sakit katanya mungun dua-duanya sakit mengidap penyakit thalassemia sudah berapa tahun ngontos mak badai majeng tujuh tahun muhun di 2015 ngawitan kalabat rumah sakit ya adama BPJS kapungkut itu bakal dui kairaha bakal salamina gitu ayo sewarna mudah-mudahan itu ayah ke ajaibah mudah-mudahannya sih ayah ke ajaibah terkengin dui kasa umur hidup sekalian kita melihat suasana kampung Kodasuka nih yang indah alami ini jalan-jalan yang harus dilalui oleh Biana ada juga jalan yang lebih rumit dari ininya Biana Hai ayah paling ditubung leor bisa balik itu cita-cita Hai yang mula kelinjakan kawan-kawan kak maa kumka bapak nganamu bukuru dibika ragap tayak bandacanboga Hai hamburan bapak habis tanggungan ingon-ingon itu ayam doma gitu kagungan itu ayah ayam dua kongan ayam dua gitu doma mantep doma manu batur gaduh hijau Oh ngana minat eh nah gitu mohon cek usaha ngarit aku abis pami kamarina bereta ya kamarina ngarit dua lara segera nih mohon pokoknya netip daya bakal kaya bakal kagarap duka hampura mah bapak abdi hampura ukur bisa abdi ya Raja 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 Ibu-Ibu Wow masyarakat beseran tuh batas ya gula ya gula harun-harun tebih kan ya Bumina? iya saya kena pelin ceket Alhamdulillah sahabat sudah sampai di rumahnya dianah di Kampung Padasuka, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Terima kasih telah menonton, kita akan mengantarkan sisa dagangannya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton. 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 lebat pak ayam lebat ayam ngiringan bakat ngiring calik ngiring calik iya pak iya pak iya pak iya pak iya putra teh mohon iya rakan iya agung namianasa rakan rakan anu alit bulan jul pak sebarah tahun rakan rakan teh 16 tahun tapi saliran teh alit kemargi mengidap penyawat mohon mohon kebanyakan penyawat kema susah perkembangan berat badan di rumah sakit iya kondisi ayana rakan iya kondisi ayana rakan iya seketernya iya nak mik nanya kondisi ayana rakan iya kondisi ayana rakan iya kondisi ayana iya pak iya pak iya tif iya tif 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 sebarat kan di 2015 sd 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 diina panggung badai terus dipanggung badai ksd payunt eh oh pernah ketajuk pingsan itu nyanyi sayuran tetep kemarin canak kadoktor nusiasi macana kadahka garut kadahka dokter spesialis anak mohon itu nuju badai lebat SD kantos di rawatnya pas kepenak nama di payunt eh berarti kami kepenak napisan berarti kardiagnosannya sekitar yusuf 8 tahun berarti kelas tiluan muntun ya muntun terus didiagnos sama tasnya setiap positif ya sakap kebacan dicek etangung dirawat terbiasa tajam kepenak talasamnya pas badai lebat SD muntun sineng ite satri tenang minatnya julpa di yusuf sebaraha neng itu tekan teslami tira karena sebarasasi Oh berarti moti masih ke nenek non alit-alit kenennya masih bayi lah gitunya iya sebarasasi ke pengkernya ketinggalan jalan kanan sami gitu kata wis kepungkur ayah ya teriwayat keluarga anu manawi caya caya tim mati ayati ambit ayam tidua pihak mati ayanya buka hari Bapak Biasana wina suksa baraha waktu sekali kadia kalemur bapak mati nangtos kami nyambaran tujuh sepi calana langsung kadia wih banget jadi kalau bapaknya tidak tentu pulangnya kalau lagi sepi pulang itu ya kalau apa rezekinya mah tiap bulan atau tiap apa dikirim ke sini minggu dikirim tiap minggu dikirim kalau hasil jualannya tiap minggu dikirim ke sini doakannya sih Bapak sing lancarnya usahana sing sehatnya di penyabaan di pengumaraan sing lancar usahana sing sehat salirana gitunya soalnya kan berjuang enggak berjuangkan hidup jadi duaannya sih memakikan tadi tepang jeng menghusni di jalan jam satuan dari teh di bumi maoja akhirnya terus tabuh lima nama uwi ya baru jeng ke kekirilingan doakin lah kehidupnya sing lancar sing sehat gitu tidak pukai sing sehatnya itu langlayang kebunan sahaya itu kita punggur menuju morok Oh kepunggur langsung selam yang tempatnya minta setelah usum kenangan mainnya disembantannya tapi keabdian tinggal segera ya piagam kebunan saya Rakan Oh kebunan Rakan itu deh Oh ya setiap ditinggal tingkat ceketan tinggal kita lihat sahabat ini eh apa prestasi Rakan disini banyak sertifikat yang terpampang di dinding rumahnya sertifikatnya Julpa juga samanya berprestasi ya ini juara dua lomba kaligrafi juara satu lomba MTK Masya Allah Rakan ternyata seorang anak apa anak yang berprestasi juara satu lomba pidato juara dua lomba tahfiz hadis tujuh lupa juga sama peringkat tiga di kelas 4 itu ya rakan ini juara satu lomba pidato tuh ini juga masih banyak ya sertifikat penghargaan kesini ada tahun sekeng itu lomba adan tingkat SMA juara satunya lomba MTK putra tingkat SMA SMA dimana itu diteraskan sekolah ini memang anak berprestasi yaitu Biana traskan sekolah lebar mana wikendalaan tetang itu gaduh kendaraan tenten capek kan enggak capek gaduh penyawatan lomba sebentar ya untuk yang capek tuin bumi ya di antar jemput misalnya gitu Oh Jack banget tanya ya biaya lagi ya Hai kelas sebarah ya Neng Jul Pak kelas opat dua putra tanya no ya tanya ayamu nantunkan ini rakan udah berhenti NTS berapa tahun dua-dua-dua teraskan main majang naik ke kelas tilu kalau dilanjutin sekarang teh naik ke kelas tiga mau sekolah lagi tuh nah gimana pak udah terlambat udah terlambat tapi mau teh sebetulnya belum terlambat kalau baru dua tahun mah ya belum terlambat cuman kendalanya itu tadi ya kalau misalnya berangkat lemes gitu ya gimana nanti mudah-mudahan ada solusinya boleh lihat-lihat situasi rumah kita lihat dulu situasi rumah ini mohon maafnya Biana lancang ini kondisi papanya seperti ini ya sahabat ya ini atap rumahnya ini dihiasi oleh berbagai jenis sertifikat dan piagam penghargaan boleh lihat situasi dapur mana poin dapurnya ya setelah lampuan saya ya itu teh pain terkoset akan digentas di sekanggung senter saya lawang ke dapurnya saya ya kawit namakan kadinya dapur payun tadi tutup-tutup dah badai iya teh ya teraskah hujanan kan itu ya terus masak ke acan ya nggak nama uinnya ke acan oh itu pintu dapurnya tapi ditutupnya ditutup kan gitu nah dianggap bumi rai luar nau kayaknya ya sepaknya ditinggal aja emang nggak 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 boleh lihat kamar juga emang nggak nggak jadi dindingnya langsung bersebelahan dengan dapur ya ini kelihatan ada bukas-bukas asap yang lama yang terus menerus sehingga dindingnya dan langit-langitnya juga hitam kalau masak berarti asap masuk ke kamar itu masuk terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.